Intro Habis jatuh tertimpa tangga Ungkapan itulah yang kini dialami personel dua serigala Ovi Berniat membeli sebuah mobil sedan Ovi mengaku telah menyetarkan uang muka sejumlah 18 juta rupiah Justru tertipu mentah-mentah sang sales mobil tersebut Sementara mobil yang dinanti tak kunjung tiba Aku akhir-akhir ini baru juga selesai sidang sama mantan suami Udah selesai, udah ketok palu juga Terus sekarang ada lagi nih Aku kena tipu, DP mobil Dan sekarang dianya gak ada kabar sama sekali Mantan suami aku kontak ke dia gitu kan Buat over credit gitu kan Terus aku gak mau tiba-tiba dia nawarin mobil ke aku Nawarin ada nih mobil aja Oh yaudah aku mau mobilnya kecil aja Aku bilang kayak gitu Yaudah DP berapa? DP 18 juta katanya Yaudah aku transfer Nah itu juga aku transfer bertahap kan Pertama aku transfer 5 juta Lewat e-banking Yang kedua aku lewat 10 juta dan ketiga aku lewat Mbq juga 3 juta Gitu kan Udah gitu dia bilang 10 hari kerja ya Fi Katanya mobilnya turun Oke aku tunggu Terus aku tanya lagi Gimana ini udah 10 hari loh Aku bilang kayak gitu Terus dia bilang Maaf nih katanya dari leasingnya Suratnya gak turun Katanya gitu Terus aku bilang Yaudah kalau emang gak bisa Yaudah balikin aja uang aku Iya kata dia 10 hari Bang Dia bilang kayak gitu Terus Oh yaudah aku tunggu lagi 10 hari Nah ternyata Udah lebih dari 10 hari Aku hitung udah 12 hari kan ya Itu dia gak ada Gak ada kabar sama sekali Sama aku gitu Virasa tak enak Ofi muncul Saat ia meminta sang manajer Untuk menyambangi dealer Tempat sang marketing bekerja Benar saja Rupanya marketing itu Sudah berhenti bekerja 2 tahun terakhir Ofi pun sempat meminta Baik-baik agar uangnya dikembalikan Sayang sang pelaku yang terus Dihubungi tak pernah Mengangkat telpon Apalagi membalas pesannya Aku sempat hubungin Awal-awalnya dia mati kan Handphonenya mati Whatsappnya gak aktif Aku telpon juga Nomornya gak aktif BBMnya juga Sempat dia dialpon kan Sempat dihapus BBM aku Tapi pas kesini-sini Dia ada kontek Iya ntar besok Iya ntar besok Aku transfer Iya ntar besok Besok Kalau yang pertama Oke emang jelas gitu kan Yang kedua ini Kan aku curiga Kan aku berteman di pet Iya kan Kok dia lokasinya di Lampung terus Aku tanya dong Kok lokasinya di Lampung Aku bilang kayak gitu Terus dia bilang Iya aku lagi ngurus mama Mau umroh katanya Nanti aku juga balik ke Jakarta lagi Dia bilang kayak gitu Ya oke lah aku percaya Yaudah aku minta kebutan sih Iya nanti dipintain Gitu aja jawabannya sih Dari dia Nggak sih Aku cuma transfer dia ya Tok itu aja gitu 18 juta Dan yang aku kecewain lagi Gimana kalau aku nabal 5 juta Kak soalnya aku minta warna Warna hijau Karena aku suka warna hijau Dia minta tambah 5 juta Kata aku enggak Udah cukup Aku bilang gitu Merasa geram dan habis kesabaran Ovi pun tak lagi bisa menerima Tindak kejahatan ini Alhasil ia pun melaporkan Kasus yang ia alami Ke Polres Metro Jakarta Selatan Kemarin pas selesai sidang itu Udah lapor Nanti tinggal tunggu panggilan lagi Buat di BAP kan Aku sama pengacara aku Kini Ovi mengaku menyesal Terlalu percaya pada orang lain Yang tak ia kenal secara baik Tak ingin mendapat pengalaman serupa Ia pun bertekad akan selalu berhati-hati Untuk tak gegaba soal keuangan pada orang lain Ya aku mau sih Kalau emang mau Apa sih namanya Kalau emang punya etikat baik gitu kan Hubungin lah gitu kan Ke aku Kalau telpon diangkat gitu kan Terus Apa sih namanya Bukan masalah nominalnya Tapi etikat baiknya Benar-benar pelajaran berharga Pokoknya harus lebih hati-hati lagi Jangan mudah percaya sama orang lain